Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyebut ada dua kebupaten yang belum memiliki anggaran penanganan COVID. Empat kebupaten lainnya belum merealisasikan belanja terkait COVID secara maksimal. Rohidin akan segera memobilisasi para kepala daerah untuk menangani pandemi. Pemprov Bengkulu juga meminta klaim pelayanan rumah sakit segera dibayarkan. Klaim penanganan COVID yang melalui anggaran rumah sakit ini segera bisa dibayarkan oleh pemerintah kesehatan. Karena sejak tahun 2021 kita belum menerima pembayaran apa-apa. Nah ini juga sangat mengganggu kursi sebuah rumah sakit. Bagaimana kita membayarkan jasa pelayanan kesehatan kepada takers. Kalau klaim karena sekarang pendapatan rumah sakit emun yusuh utamanya cuma dari ini dari biaya COVID. Ketika COVID belum mendapatkan klaim reimburse-nya di mana kita membayar. Bengkulu menjadi salah satu dari 19 provinsi yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhir pekan lalu. Deretan provinsi tersebut dianggap lambat dalam merealisasikan belanja daerah untuk penanganan pandemi dan insentif tenaga kesehatan. Beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, dan NTB. Kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis. Sekiranya surat teguran tertulis ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras. Karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki. Di mana ada data dengan data yang kuat bahwa memang realisasinya belum uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan COVID, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!